Assalamualaikum cantik, ketemu lagi sama aku Ravca So, di video kali ini aku mau nge-review suatu produk lokal dari Indonesia yang namanya juga gak asing kita dengar gitu ya Ini adalah produk dari Mirabella Aku bakal nge-review beberapa produk dari Mirabella itu terutama adalah cushionnya Jadi Mirabella sekarang punya cushion, gak tau kan? Aku juga baru tau, jujur Aku juga baru tau kalau Mirabella tuh punya cushion baru nih Nah, aku excited banget buat bagiin ke kalian reviewnya gimana menurut aku Dan selain aku bakal nge-review cushionnya aku bakal nge-review juga lip cream sama lipstick color fix dari mereka yang kayak udah lama banget tapi kayaknya orang-orang banyak yang suka gitu So, kita lanjut ke review dan tutorialnya karena hari ini aku gak mau bikin videonya kayak terlalu panjang dipisah tutorial dan review sendiri jadi kita bakal sambil jalan aja review dan tutorialnya, oke? Pertama, kita bakal ngebicarain tentang packagingnya nih Nah, jadi ini untuk packagingnya kotaknya udah lengkap sama scannya ada informasi produknya juga seperti biasanya, produk-produk biasa yang juga ada produce buy-nya terus ada product knowledge-nya juga di belakang ada informasi cara pakai ada direction-nya, ada caution-nya juga terus juga ada expired date-nya disini ada best before-nya apa lagi ya, ini kotaknya sih terus disini juga ada claim-nya yang bakal kita bicarain nanti claim-nya apakah sesuai atau enggak menurut aku Nah, jadi pas dibuka bentukan dari cushionnya adalah seperti ini bentukannya itu bulat, terus warna ungu ya, pokoknya mirabella banget karena mirabella disini enggak mengubah packagingnya menjadi warna emas atau menjadi warna hitam tapi tetap seperti mirabella yaitu dalam warna ungu dan ukurannya juga lumayan tebal kayak cushion-cushion pada umumnya juga ukurannya jadi enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil juga pas cuma ini kayak agak lebih tebal aja dari cushion yang biasanya aku pakai terus kalau dibuka ini ada kacanya terus ada pops-nya juga dibuka terus ada cushion-nya by the way, ini yang aku pakai adalah nomor yang 01 yang light beige nah, dia itu punya dua warna ada light beige nomor 01 dan nomor 02 itu adalah natural beige waktu pertama kali aku cobain si mirabella cosmetic baby cushion ini hal pertama yang bikin aku kagum adalah warnanya cocok banget-banget-banget sama aku jadi ini bener-bener kayak cushion yang menyamakan dengan warna kulit aku jadi aku harap kalau kalian di sana, di luar sana yang merasa nih warna kulitnya mirip banget sama aku atau minimal dekat lah similar enggak jauh beda sama warna wajah aku warna kulit aku kalian bisa banget beli si mirabella cosmetic yang you baby cushion ini karena warnanya yang nomor 01 bener-bener sebagus itu di kulit aku aku ngira ini bakal lebih ke cool under tone lebih 01 itu lebih keke terang banget nih pasti gitu tapi ternyata enggak malah di aku udah bener kayak nyatu banget di warna kulit aku jadi so aku happy banget akhirnya ada cushion yang mirip warnanya sama warna kulit aku jadi menurut aku kalau kalian yang warna kulitnya lebih ke cool under tone kayaknya kalian bakal gak cocok sama cushion ini karena ini lebih ke warm under tone menurut aku sih karena nomor 01 aja udah cocok banget di aku dan aku adalah warm under tone bukan full under tone ini aku mau langsung pake aja biar kalian juga bisa liat warnanya kayak apa di wajah aku oke jadi aku sempet kaget sih kenapa warnanya kayak rada coklat gitu sebenernya waktu aku pertama kali coba karena warnanya aku pikir bakal stun itu tapi bener-bener gak ini aku tempel sekali kalau aku tempelin kayak gini kalian notice gak tuh yang mana yang cushion yang mana warna kulit aku mudah kan tuh so ini udah aku pake setengah dan ini belum tuh kan misalkan sebenernya ini tuh warnanya sama banget nih sama warna pipi aku kayak warna yang terang di wajahku cuma karena di beberapa spot wajah aku tuh kayak gak rata gitu warna kulitnya jadi kayak keliatan kalau ini pake gitu ya kan padahal kalau misalnya wajah aku tuh lebih rata aja warna kulitnya ini pasti kayak nyatu banget sama wajah aku warnanya terus aku bakal lanjutin di bagian sisi-sisi basi ini sambil kita nge-review lebih lanjut si cushion ini jadi seperti yang kalian liat ini tuh hasilnya lebih kesatin dia matte oke gitu matte dibilang matte tuh iya dibilang duinya juga iya tapi duinya bukan yang lebay kayak long banget gitu enggak nah untuk coveragenya kalian juga bisa liat sendiri jadi ya tadi sebelum aku letakin di bongmat aku ini coveragenya lumayan bagus loh kayak lebih ke medium to full coverage menurut aku karena untuk bagian yang gelap area gelap di wajahku tuh ke cover dengan sangat bagus waktu aku nyobain pertama kali itu aku punya beberapa bekas jerawat juga itu juga lumayan nutup bahkan kayak hampir tersamarkan gitu loh pake cushion ini jadi untuk setara cushion ini medium to full coverage menurut aku dan aku juga kemarin sempet punya jerawat di pipi aku itu juga lumayan banget nutupin kemerahannya nutupin kayak oh itu ada jerawat yang lagi merah gitu nah untuk ketahanannya cushion ini kalo gak diset pake bedak jadi kalian cuma pake cushionnya gini doang tanpa kalian pakein bedak tanpa kalian apa tuh backing atau segala macemnya gitu ini bisa tahan sampe 5 jam aja tapi itu lumayan tahan sih untuk yang tidak diset ya dia tuh sampe 5 jam ntar hasilnya tuh bakal keserap di wajah kalian gitu loh jadi warnanya itu hilang dan bakal kembali ke warna wajah kalian jadi gak ada oxidizing menurut aku less oxidize banget jadi begitu 5 jam ini gak aku set itu dia bener-bener kembali ke warna wajah aku aja bukannya oxidize wajah aku jadi tambah gelap itu enggak nah kalo ini diset pake bedak kalo kalian bisa pake bedak ini tuh bisa tahan 1-2 jam lebih lama daripada gak diset karena aku udah pernah coba juga jadi ini reviewnya sudah review jujur ya geng saya sudah coba sebelumnya untuk pergi keluar juga yang gak diset aja udah nge-set sendiri tuh kayak udah nyaman kayak oke bukan yang berminyak banget tapi bukan yang matte banget juga dan dia gak ngegeser sama sekali jadi dia gak ada kayak apa ya cracking atau geser atau terlalu kering gitu enggak pernah ini kulit aku bener-bener kering banget ya kondisinya tapi di cushion ini walaupun dia hasilnya rada matte sedikit tapi gak bikin wajah aku periksa sekali dan by the way ini kalian harus tau kalo si puffnya ini bener-bener halus banget dan bener-bener kayak sekali nempel tuh kayak tutup kayak cepet gitu bener-bener yang se-easy itu untuk dipake dan rata ini cepet banget aku pake cushionnya karena biasanya kalo pake cushionnya kan kayak rada ngangkat agak ngegeser agak macem-macem lah tapi ini tuh kayak enak banget gitu jujur puffnya juara banget sih ini jadi claimnya adalah dia long lace aku gak ngerti sih ini long lace-nya untuk berapa jam tapi yang jelas menurut aku ini untuk ketahanannya tanpa diset untuk 5 jam dan kalo diset itu 6-7 jam jadi menurut aku itu cukup long lace untuk setengah hari lumayan lah oke selain itu ini juga di claim kalo dia itu glam dewy kalian nilai sendiri aja deh glam dewy apa engga karena aku super-super duper setuju sih sama claim yang ini karena dia kayak bisa banget kalian pake untuk acara gede yang kayak nikahan atau kalian ke acara formal lainnya yang gak nyampe 5 jam ini oke punya super duper glam dewy sih menurut aku jadi untuk kalian juga nih yang kulitnya kering maupun minyakan ini menurut aku juga cocok untuk kalian jadi gak peduli kalo kalian kulitnya minyakan ataupun kulit kalian kering kalian bakal cocok pake si mera bela baby cushion ini lanjut ini katanya juga ultra smooth dan aku juga setuju sama claim yang ini selanjutnya itu adalah claim kalo dia itu quick bener seperti yang aku bilang tadi kalo si puffnya bener-bener selembut itu jadi bener-bener mudah kita untuk pake si cushionnya ini dengan cepat claim selanjutnya adalah coverage dan aku setuju sama claim yang ini karena kalian bisa liat sendiri ya hasilnya seperti apa di wajah saya oke selanjutnya ini untuk harga di pasaran harganya dibulai dari 110 ribuan ini cushion kayak gini itu cukup murah sih ya menurut aku 110 dan rata-rata sih untuk harga cushion lokal juga segituan menurut aku cushion ini juga punya blurring effect ternyata guys makanya di wajahku kayak bener-bener kayak no worry-worry human banget ya karena dia ternyata punya blurring effect di dalamnya jadi buat kalian yang wajahnya ada bertekstur berjerawat atau ada bekas jerawat terus kayak bopeng itu kayaknya kalian bakal terselamatkan sama yang namanya mirabella BB cushion nah selanjutnya dia juga punya UV filter udah di dalamnya jadi kayak semacam sunscreen yang bisa merindungi kalian dari sinar makan hari gitu nah karena dia punya UV filter otomatis dia hanya dipake untuk daily yang siang hari menurut aku ya lebih cocok ke siang hari karena waktu aku first impression juga di depan lampu kayak lampu makeup gitu yang lumayan kayak terang itu kayak ada sedikit efek flashbacknya selanjutnya ini adalah penyelamat bagi semua umat kulit kering itu adalah ada moisturizer agentnya pantas aja di wajah aku selamat tuh ya kan sekarang bicarain mirabella lip cream matte expert untuk harganya ini dibandul dengan harga sekitar 60 ribuan ya klaimnya dari mirabella ada kandungan vitamin E nya jadi selain kalian pakai lipstick kalian juga ternutrisi dengan vitamin E yang ada di dalam si matte expert ini selanjutnya dia ternyata juga punya kandungan sunscreen jadi melindungi bibir kalian dari sinar matahari lanjut ini juga ada kandungan emollient nya jadi emollient itu kayak semacam apa ya sebuah ekstrak yang bisa bikin bibir kalian tuh gak kering kalau pakai si matte expert ini ini aku pakai nomor 05 ini warnanya kayak rada nude gitu nude pink yang cocok banget di warna kulit wanita Indonesia tuh bahkan di bibir aku aja ini kayak cantik banget mirip juga sama warna bibir aku aku juga pakai ini buat blush on aku pakai ini buat lipstick aku pakai ini buat eyeshadow ini enak banget teksturnya karena dia begitu kering bakal lebih ke arah matte powdery gitu untuk pilihan warnanya ini tuh ada sekitar 8 warna gua tau mereka udah nambahin aku belum untuk packagingnya packagingnya ya normal lah ya packaging-packaging lip cream pada umumnya nothing special sih menurut aku kayak oke nah untuk ketahanannya menurut aku ini ketahanannya lumayan tahan sih cuma gak setahan itu yang kalau kalian bakal makan yang sadis banget ini yang juga bakal ilang cuma gak 100% ilang aku pakai dulu warnanya di mirip aku ini kalau aku cobain sekarang dia bakal transfer semuanya tapi kayak harus nunggu beberapa menit dulu untuk biar dia nge-set dan jadi gak transfer dan jadi matte gitu lanjut untuk coveragenya bisa kalian lihat sendiri ya tadi sebelum pakai ini bibir aku warnanya lebih ke orange tapi setelah pakai ini tuh kayak langsung semua ke cover jadi menurut aku untuk kalian yang warna bibirnya gelap ini bisa kalian cobain kalian gak usah khawatir bakal keliatan aneh atau gimana karena dia juga udah ada coveragenya nih menurut aku tuh kayak bisa lihat sendiri kan warna bibir aku langsung berubah kayak coveragenya oke punya yang aplikasi ini itu ringan banget terus kalau kalian tunggu berapa saat dia bakal lama-lama bakal jadi powdery aku mau pakai karena dia teksturnya emang enak banget ya gampang juga di blend di wajah berhubung cushionnya juga tanpa di set juga udah nge-set sendiri jadi gak akan nge-geser jadi kalian tenang aja mau kalian gini-giniin juga gak bakal geser itu si cushion jadi menurut aku oke-oke ini sih pakai si blush on ini jadi kalau kalian udah beli warna yang ini kalian itu udah dapet blush on udah dapet eyeshadow dulu sekaligus kalian dapet lipstick ya nah karena ini udah agak nge-set kita bakal coba nah dia masih transfer tapi dikit banget lanjut kita bakal ngebicarain mirabel up color fix lipstick nih ini aku punya nomor yang nomor 60 ini tuh warnanya lebih kayak gini sih cuma lebih gonjeng lebih terang lebih tua sedikit warnanya dari warna yang lip cream aku sekarang aku tau kalo dimana aku tau disini aja ya tuh ya kan pigmented banget tuh loh nah biasanya kalo lipstick ini aku jadiin ombre karena warnanya cukup masuk ya cukup nyambung sama warna matte expert aku jadi aku seneng aja buat memadukan mereka berdua karena warnanya gak terlalu jauh jadi buat kalian yang ombre lipsnya kalian gak suka yang terlalu pucut sama yang terlalu tua digabungin kalian bisa banget pakai lipstick perpaduan lipstick ini dua lipstick ini karena dia ombre nya ombre yang renatur gitu ini by the way harganya dibanderol kira-kira mulai dari Rp49.000an nah claim nya adalah dia matte denger dia itu matte dan sama dia juga ringan sama kayak matte expert cuma dia hasilnya lebih tidak powdery sih ini lebih agak berat sedikit daripada si matte expert cuma tetep ringan dia juga akan kalau ini tahan lama dan menurut aku sekali lagi dua-duanya tahan lama tapi tidak setahan itu jadi kayak so-so dan oke oke lah gitu ya menurut aku kalian bisa ngerti lah ya untuk oke lah disini nah si mirabella color fix lipstick ini juga mengandung licorice di dalamnya licorice itu adalah ekstrak yang bisa bikin bibir kita tetep berwarna asli bibir kita jadi dia gak bikin bibir jadi hitam dan ini sama kayak matte expert dua-duanya mengandung vitamin E di dalamnya jadi untuk kelembapan bibir juga jadi gak usah khawatir ini tidak kering sama sekali Beb bahkan di bibir aku yang tangguh kayak gini kalau kalian suka sama lipstick merah yang gak terlalu gonjreng kalian bisa banget milih warna yang nomor 60 ini karena aku juga suka banget jujur aku suka luas sih sama warna bibirnya untuk packagingnya kalian juga bisa lihat sendiri kalau packagingnya kayak yaudah lipstick pada umumnya lah ya kayak napin special juga menurut aku kayak normal warnanya juga warna khas dari mirabella warna ungu untuk varian warnanya yang aku cari sih ini sejauh ini udah 17 warna si color fix ini nah kalau mirabella color fix ini dia jauh lebih cepat ngeset daripada matte expert karena ini tadi kayak baru pakai sekarang aku bakal coba ngecook gak transfer sama sekali kalau ini bener-bener gak transfer sama sekali ya lihat tuh so ya sekian dulu video aku kali ini kayaknya udah cukup aku cukup ringkas dan cukup lengkap ya untuk nge-review semua ini jadi menurut aku untuk ketiga produk ini bener-bener worth it untuk kalian cobain tapi di antara tiga ini kalau kalian suruh aku pilih aku lebih suka yang mana nih aku lebih suka baby cushionnya karena kalian dari awal udah tau kan aku punya cinta sama baby cushionnya jadi please cobain dan kalau kalian udah cobain komen di bawah atau kalian pengen cobain tapi ragu kalian komen aja di bawah kita bakal ngobrol kita bakal diskusi bareng di bawah menurut kalian gimana ketiga produk ini semoga kalian suka sama videonya semoga kalian cukup keracun sama review aku kali ini jangan lupa buat di like jangan lupa buat di subscribe jangan lupa buat di share ke temen-temen kalian kalau menurut kalian video ini berikutnya terangai see you in the next video and thank you for watching bye